Dan ini sebagai gambaran para ulama-ulama vaksin. Sebelah kiri itu Sheikh Sudais, Imam Majid Al-Haram. Insya Allah semua kaum muslimin mengenal beliau. Dan sebelahnya Sheikh Soleh Fauzan, ulama sepuh Saudi. Dan beliau punya banyak murid-murid di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ini ulama-ulama vaksin semuanya. Dan sehingga artinya tidak benar kalau informasi yang menyebar vaksin ini adalah konspirasi Amerika dan Yahudi menghancurkan umat Islam. Atau sekarang yang menyebar lagi vaksin ini konspirasi komunis. Karena berasal dari Cina. Konspirasi komunis katanya lagi. Ataupun sekarang vaksin ini dikuasai Bill Gates. Jadi terlalu banyak isu yang menyebar ini yang benar yang mana. Tapi memang kita akui banyak sekali menyebar. Dan mohon maaf sekali lagi ini membawa-bawa nama agama. Dengan informasi yang tidak tepat. Bahwa agama intinya vaksin menghancurkan umat Islam. Vaksin menghancurkan umat Islam. Yaitu didungung-dungungkan terus. Padahal ulama-ulama itu divaksin semuanya. Divaksin ulama. Sehingga saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Kalau memang istilahnya mengatakan vaksin ini menghancurkan umat Islam. Kemudian wabah ini sudah disetting untuk menghancurkan umat Islam. Atau bagaimana. Sampai sekarang tolong datangkan fatwa ulama atau perkataan ulama. Yang mengatakan vaksin itu bahaya. Vaksin itu menghancurkan umat Islam. Dan vaksin itu konspirasi. Jadi ini saya minta tolongnya. Minta tolong. Bagi teman-teman sekalian. Tolong datangkan. Karena kalau ini menghancurkan umat Islam. Pasti ulama tidak akan diam. Saya ulangi. Kalau memang vaksin ini menghancurkan umat Islam. Ulama tidak akan diam. Tetapi sekarang saya minta tolong. Datangkan saja. Satu fatwa atau keterangan ulama. Yang mengatakan. Vaksin itu. Konspirasi menghancurkan umat Islam. Kemudian ulama yang mengatakan vaksin itu bahaya. Seperti itu. Vaksin itu bahaya. Tolong datangkan ulama. Fatwa ulama dunia. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada bahkan fatwa-fatwa ulama. Baik fatwa ulama. Dan fatwa. Dewan fatwa lembaga dunia. Seperti majma' fiqil islami. Kemudian lajnah da'imah. Itu mereka justru fatwanya yang ada. Malah mendukung vaksin. Kemudian memfatwakan mubah. Dan bahkan memotivasi kaum muslimin agar vaksin. Justru yang fatwa yang ada itu itu. Bahkan MUI saja. MUI fatwanya Sinovac itu mubah. Kemudian fatwanya terhadap AstraZeneca. Walaupun ini juga ada pembahasan panjang. Walaupun mengatakan haram. Tetapi MUI pun tetap memotivasi agar vaksin. Silahkan vaksin. Karena darurat. Dan MUI tidak mengatakan bahaya. MUI juga tidak mengatakan ini. Apa namanya. Vaksin ini konspirasi menghancurkan umat islam. Jadi sekali lagi ini saya tekankan. Karena ini adalah isu yang berkembang di masyarakat Indonesia. Vaksin menghancurkan umat islam. Vaksin konspirasi. Melumpuhkan generasi islam. Dan itu ada di buku-buku. Dan di buku-buku. Di buku-buku yang mengatasnamakan islam. Di buku-buku. Bandar majalah-majalah yang mengatakan islam. Dan beredar. Dan ini saya minta tolong sekali lagi. Datangkan fatwa ulama. Siapa si ulama yang bilang vaksin bahaya. Vaksin itu menghancurkan umat islam sekali lagi. Demikian juga ketika kita memberikan gambar tadi. Fatwa ulama sudah. Kemudian ulama-ulama yang vaksin sangat banyak. Termasuk ustad-ustad di Indonesia sangat banyak. Yang melakukan vaksin. Ketika kita mengatakan gambar tadi. Maka muncul semacam kecurigaan. Kucurigaan ya. Kucurigaan-kucurigaan yang terus-terus ya. Contohnya tadi ya. Kita kasih gambar vaksin Sheikh Sudais. Imam Majidil Haram. Dan saya rasa seluruh kaum muslimin mencintai Sheikh Sudais. Ilmuankah siapakah? Ahli kesehatan. Nah ketika kita kasih gambar itu muncul pertanyaan. Vaksinnya Saudi kan beda dengan Indonesia. Jawabannya hampir sama. Ya cuma bedanya di Sinovac aja. Ya Saudi pakai AstraZeneca. Kita pun pakai AstraZeneca. Ya jadi sekarang sudah hampir sama. Cuma beda Sinovac. Dan perlu diketahui. Vaksin anak-anak Saudi diimpor dari Indonesia. Diimpor dari Indonesia. Jadi apa namanya? Bio Farma BUMN itu ya. BUMN ada di Bandung. Kalau mau datangin gampang gitu. Itu Bio Farma ini perusahaan vaksin terbesar di dunia. Dan dia pun dan kita pun eksplor ke beberapa negara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Salah satunya Saudi. Jadi beberapa vaksin Saudi justru pakai vaksin buatan Indonesia. Kemudian ada yang bertanya lagi. Terus muncul pertanyaan. Jadi tipe-tipe ini mohon maaf ya. Tipe-tipe konspirasi itu nanya-nanya terus. Gimana kalau gini? Gimana kalau gini? Gimana kita tanya gimana kalau begini gitu ya. Ya makanya saya sangat ingin ya. Saya sangat ingin. Mereka juga sama membuat seperti kita ini. Kemudian menjawab pertanyaan kita. Jadi saya sangat ingin ya. Mereka itu buat webinar seperti ini. Tampil gitu. Gak hanya di belakang ya. Di belakang akun-akun Majul. Akun-akun yang tidak. Kemudian saya pengen bertanya banyak gitu loh. Ya kalau kita siap. Kita tanya jawab semuanya. Dan ini pemerintah dan BUMN kita ekspor. Lalu kenapa kita banyak impor seperti MR, COVID? Ya karena kita belum ada teknologi untuk mengembangkan. Tapi secara umum kita ekspor. Kita harus bangga ya. BUMN kita tuh mengimpor, mengekspor terbesar di dunia. Kemudian ada pertanyaan. Kenapa pilih vaksin Cina? Indonesia pilih utama Sinovac. Karena suhu penyimpanan. Ya suhu penyimpanan. Ya suhu penyimpanannya itu sekitar 2-8 derajat. Jadi hanya butuh kulkas. Nah harusnya kita kayak Saudi dong. Pilih Pfizer. Ya karena Pfizer tuh penyimpanannya di bawah 80 derajat. Ya jadi kenapa Indonesia memilih vaksin Cina. Sinovac sebagai utama. Karena cukup disimpan 2-8 derajat. Cukup disimpan di kulkas aja. Jadi kalau kita mau pilih Pfizer dan kita gunakan seluruh Indonesia. Kita harus pilih, kita harus beli lemari esnya juga. Minus 80 derajat. Dan ini lemari es yang sangat mahal. Ya hanya ada satu, hanya sedikit. Ya dan itu harus disebar seluruh Indonesia. Di pulau-pulau, pulau-pulau kecil dan sebagainya. Seperti itu. Demikian juga, ah Saudi tuh kan pimpinannya amanah gitu ya. Di Indonesia kan tahu sendiri katanya. Ya jawabannya, ya artinya vaksin tetap sama. Dan sekali lagi saya perlu tekankan. Ini perhatikan. Tidak percaya dengan pemerintah. Tidak percaya atau kecewa dengan pemerintah. Berbeda dengan tidak percaya dengan wabah. Jadi jangan disamakan. Jangan jadi satu paket. Saya ulangi. Tidak percaya atau kecewa dengan pemerintah. Berbeda dengan tidak percaya dengan wabah atau COVID. Ini berbeda. Jadi contohnya, ah itu kan COVID itu di Indonesia. Di Saudi mah enak ya. Pemerintah amanah. Di Indonesia tahu sendiri ya. Apa namanya, dana bansos COVID aja dikorupsi ya. Jadi sekali lagi saya selalu tekankan. Berbeda antara konspirasi bisnis dan konfirasi sains. Itu dua hal berbeda. Dan biasanya teman-teman pencinta konspirasi mencampur adukan. Konspirasi bisnis dan sains beda. Kalau konspirasi bisnis di mana-mana ada. Jadi orang yang memanfaatkan bencana untuk mengeruk keuntungan, korupsi, kemudian dan sebagainya itu ada. Tapi apakah bencananya enggak ada? Contoh misalnya, apa namanya contoh? Kemarin misalnya di Lombok ya. Di Lombok sini gempa. Itu dana Lombok itu ada apa namanya? Dana gempa ada yang korupsi. Sudah ketangkap. Tapi sekarang apakah gempa nya enggak ada? Apakah bencana nya enggak ada? Ini dua hal yang beda. Konspirasi bisnis memanfaatkan wabah untuk korupsi, untuk mengeruk keuntungan. Itu memang ada. Di mana-mana ada. Tetapi berbeda dengan, jangan disambungkan dengan konspirasi sains. Di mana seluruh ilmuwan itu sepakat bohong. Itu enggak ada konspirasi sains. Di mana seluruh ilmuwan sepakat. Contohnya di bidang saya ini, banyak tuduhan macam-macam tentang PCR. Dimulai dari PCR itu enggak valid. PCR apa namanya. Nanti saya jelaskan gitu ya. Itu enggak benar. Artinya kalau bilang permasalahan PCR enggak valid, itu berarti ada jutaan ilmuwan seluruh dunia, itu sama kompak bohong. Dan semuanya enggak ada yang kritis. Semuanya menurut-menurut aja dibohongin. Seperti itu. Tidak benar. Demikian juga banyak alasannya. Satu lagi alasan. Jadi begitu ya. Teruntutan pertanyaan. Atau bahasa kasarnya tuduhan-tuduhan. Tuduhan selanjutnya sejak kapan Saudi jadi hujah. Saudi kan anti-Amerika. Padahal ya ulama-ulama negeri lain juga divaksin. Ulama Mesir, ulama ini semua juga divaksin.